Hormati hukum Islam di Qatar. Usai FIFA, kini Ronaldo dan keeper tim Nas Perancis dukung Qatar untuk musnahkan LGBT di piala dunia tahun ini. Hingga umat Yahudi Israel dan negara barat bikin geram, sebut Qatar tidak manusiawi. Terima kasih. Sudah dari dulu Cristiano Ronaldo menunjukkan jika dirinya selalu mendukung Islam, hal itu dibuktikan dari beberapa kontribusinya pada Islam dan khususnya kemanusiaan, termasuk yang dilakukannya di piala dunia Qatar 2022 kali ini. Lalu apa yang dilakukan Ronaldo? Piala dunia kali ini, selain sisi sepakbolanya juga diramaikan isu-isu di luar olahraga. Terutama menyangkut tuan rumah Qatar dan FIFA. Qatar dianggap tidak menghormati HAM dengan menolak LGBT yang diterapkan secara keras, bahkan dengan ancaman hukuman pidana. Pembangunan stadion di Qatar juga dianggap menegasikan kemanusiaan karena dinilai banyak yang meninggal dunia dalam pembangunannya. Demo paling panas adalah dengan aksi Jerman yang belak-belakan menyindir FIFA yang menolak dukungan untuk kaum LGBT. Protes itu mereka tunjukkan dengan foto yang berpose menutup mulut sebelum match Jerman versus Jepang dilaksanakan. Mereka menganggap FIFA telah membungkam kaum LGBT dari sepakbola, tim Nas Jerman bukan satu-satunya tim yang akan menggunakan Captain S. Arban Pelangi, Band Kapten Pelangi, One Love, pada Piala Dunia 2022. Terdapat delapan peserta Piala Dunia 2022 lainnya, yang juga akan-akan memakai Captain S. Arban Pelangi, Band Kapten LGBT, seperti Wales, Swiss, hingga Inggris. Namun berbeda dengan Ronaldo, dia adalah seorang kapten untuk tim Nas Portugal yang bertanding Kamis malam waktu Indonesia Barat melawan Ghana. Di sini Ronaldo menentang dan menolak menggunakan Captain S. Arban Pelangi sebagai dukungan terhadap kaum LGBT. Di Piala Dunia kali ini, Cristiano Ronaldo juga tetap seperti sebelum-sebelumnya, dia tidak ikut mengkampanyekan LGBT di gelaran Piala Dunia 2022 Qatar. Bahkan, Ronaldo menyebutkan langkah yang diambil oleh Qatar dan FIFA sudah benar. Sementara itu FIFA juga dukung Qatar jalankan hukum Islam soal LGBT di Piala Dunia 2022 Qatar abaikan pendapat segelintir manusia, FIFA pun mendukung Qatar melarang LGBT. Badan Sepak Bola Internasional mengeluarkan ban kapten khusus selama Piala Dunia 2022. Alkohol dan gerakan seksual menyimpan LGBT merupakan aktivitas terlarang di Qatar. Sesuai dengan aturan negara, Tuan Rumah Piala Dunia 2022 menerapkan pula selama turnamen milik FIFA berlangsung. Menanggapi desakan beberapa pihak yang memberi dukungan pada gerakan seksual liberal, FIFA telah mengeluar sikap. Organisasi Sepak Bola Dunia mengeluarkan aturan khusus agar tiap kapten tim peserta mengenakan kain dengan tema Tetap Selama Piala Dunia 2022. Rilis resmi Badan Sepak Bola Pimpinan Gianni Infantino menyatakan, Selama Piala Dunia 2022, tiap kapten harus memakai kain lengan kapten yang sudah disediakan FIFA. Ban Kapten Piala Dunia Ban Kapten bertulisan Football Unites The World, atau Sepak Bola Menyatukan Dunia, merupakan jawaban langsung terhadap kampanye gerakan LGBT yang tampil dalam simbol, One Love. Beberapa kapten tim nasional, seperti Jerman, Inggris, Belanda, dan Denmark semula memakai kain, One Love, pada beberapa pertandingan internasional sebelum Piala Dunia 2022. Namun selama Qatar 2022, FIFA tegas menyatakan akan melarang dan menghukum siapapun yang mengenakan ban kapten, One Love, yang menampilkan ornamen warna pelangi sebagai simbol gerakan sekte seksual LGBT. Geledah kain kapten Jerman bahkan petugas pertandingan sampai memeriksa lengan keeper Jerman, Manuel Noir, sebelum pertandingan dengan Jepang. Ovisial menggeledah tangan kapten luar yang seperti sengaja menyembuhikan ban kapten keluaran FIFA. Semula Manuel Noir termasuk sosok yang bersikeras akan mengenakan kain simbol LGBT. Harry Kane, kapten Inggris, juga menyatakan rencananya. Denmark juga menunjukkan indikasi akan melakukan hal serupa selama gelaran di Qatar. Tapi keeper Perancis, Hugo Loris, bersikap bijak. Loris mengatakan, Di Perancis, saya tidak senang bila melihat tamu asing tidak menghormati budaya kami. Dengan pandangan sama, saya bisa memahami aturan hukum Qatar saat saya datang untuk kegiatan sepak bola. Timnas Perancis degan menolak kampanye LGBT meski didesak Menteri Olahraga. Timnas Perancis menolak desakan Menteri Olahraga Perancis Amelie Oudia Chastera yang ingin melihat squad Lesble melakukan kampanye dukungan terhadap komunitas LGBT di Piala Dunia 2022. Squad Perancis sejak awal tidak ingin terlibat dalam masalah politik dan kampanye dukungan untuk komunitas LGBT seperti yang dilakukan Inggris, Wales, Denmark, Kanada, Belgia, Jerman, dan Swiss. Kapten Timnas Perancis Hugo Loris mengaku enggan menggunakan ban Kapten One Love karena menghormati budaya dan peraturan di Qatar. Loris juga mengatakan para pemain sudah merasakan tekanan dan hanya ingin fokus bermain. Presiden Federasi Sepak Bola Perancis, FFF, Nullegraet juga mengatakan pihaknya akan mengikuti peraturan FIFA selama tampil di Piala Dunia 2022. Menariknya Menteri Olahraga Perancis, Amelie Oudia Chastera, justru mendesak Kylian Mbappé dan kawan-kawan untuk bertindak, seperti yang dilakukan para pemain Jerman yang berpose menutup mulut setelah dilarang FIFA menggunakan ban Kapten One Love. Apakah masih ada ruang kebebasan di mana Timnas Perancis dapat terus mengekspresikan komitmen mereka terhadap hak asasi manusia? Jawabannya adalah ya. Jerman sudah menunjukkan hal itu, ujar Chastera dikutip dari Reuters. Masih ada beberapa minggu di Piala Dunia di mana mereka bisa bebas mengekspresikan diri, menggunakan ruang kebebasan ini untuk membawa pesan. Mereka juga memiliki nilai-nilai ini. Mereka berasal dari negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan penting bagi mereka untuk mewakilinya, sambung mantan petenis itu. Namun desakan Chastera tidak dipedulikan pemain Timnas Perancis. Gelandang Les Bleus, Mathieu Guendouzi, mengatakan para pemain Perancis hanya ingin menikmati bermain di Piala Dunia 2022. Chastera seorang politisi, dia mengatakan apa yang dia inginkan. Kami sudah menjelaskan posisi kami tentang situasi ini, sebelum Piala Dunia. Kami di sini untuk bermain sepak bola dan menikmati diri kami sendiri di lapangan. Kami bukannya tidak peka terhadap situasi ini, tetapi kami di sini untuk bermain sepak bola, ucap Guendouzi. Seorang duta besar Piala Dunia Qatar menyebut homoseksualitas sebagai kerusakan dalam pikiran, dalam sebuah wawancara TV Jerman. Dilansir dari Yahoo News, hal ini memicu kecaman di Eropa dan Amerika Serikat, dengan tegas Qatar pun menjawab. Kami akan menerima pengunjung gay tetapi mereka harus menerima aturan kami, kata mantan pemain sepak bola internasional Halid Salman dalam wawancara dengan penyiar ZDF yang ditayangkan selasa malam. Salman juga mengatakan homoseksualitas adalah haram dan dilarang agama selama wawancara, yang tiba-tiba terputus setelah komentarnya. Qatar mendapat kecaman berkelanjutan atas catatan hak asasi manusianya menjelang Piala Dunia, termasuk perlakuannya terhadap pekerja asing dan sikapnya terhadap hak-hak perempuan dan LGBT. Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Pfizer pada hari selasa menyebut komentar Salman mengerikan. Itu juga alasan mengapa kami berusaha untuk memperbaiki keadaan di Qatar di masa depan, kata Pfizer, yang juga Menteri Olahraga Jerman. Pernyataan anti-LGBT juga membuat AS ikut berkomentar. Jelas, komentar itu sangat memberi hatinkan, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price. Saya menduga kita akan membahasnya secara langsung, tambahnya. Bulan lalu Amerika Serikat mendesak Qatar untuk lebih sabar dan toleran saat menjamu penggemar sepak bola di turnamen tingkat tinggi itu. Pfizer dari Jerman mengatakan pekan lalu dalam kunjungannya ke Qatar bahwa dia akan menghadiri Piala Dunia setelah diberi jaminan keamanan untuk penggemar LGBT oleh Perdana Menteri Qatar, Presiden Asosiasi Sepak Bola Jerman Bern Neuendorf mengatakan dia juga terkejut dengan komentar Duta Besar Piala Dunia itu. Pernyataan Salman menunjukkan hubungan yang sangat bermasalah dengan hak asasi manusia, kata Neuendorf kepada harian Jerman Bild. Dalam pandangan kami, FIFA harus secara serius memeriksa apakah komite etiknya harus menangani ini, tambahnya. Asosiasi Lesbian dan Gay Jerman menuntut pemerintah mengeluarkan travel warning ke Qatar dan membatalkan semua perjalanan resmi ke Piala Dunia. Mereka menyebut komentar itu mengganggu dan tidak mengejutkan, menuduh bahwa mereka mengungkapkan sikap dasar homofobia rezim di Qatar. Selain itu tampaknya banyak umat Yahudi yang tidak senang dengan beberapa kebijakan yang diterapkan otoritas Qatar selama gelaran Piala Dunia 2022. Menurut laporan, otoritas Qatar sudah menarik kembali rencana izin persiapan dan penjualan makanan kosher, halal Yahudi, serta membatasi ibadah umat Yahudi selama Piala Dunia. Laporan itu muncul hanya beberapa hari usai perubahan soal penyajian minuman alkohol di dalam dan sekitar stadion selama Piala Dunia di Qatar. Lebih dari 10.000 orang Yahudi diperkirakan tiba di Qatar. Meski begitu, The Jerusalem Post mengatakan, pengikut Yudaisme akan menghadapi perjuangan berat untuk menjalankan kepercayaan mereka. Kami dijanjikan akan diizinkan membuat ruang ibadah agar orang Yahudi religius yang datang untuk melihat pertandingan memiliki tempat ibadah. Kami baru-baru ini diberitahu bahwa mereka melarang tempat ibadah bagi orang Yahudi karena mereka tidak dapat mengamankannya, papar laporan Jerusalem Post. Juga dikatakan bahwa orang-orang Yahudi tak akan bisa membeli makanan kosher yang dimasak sepanjang turnamen meski ada klaim sebelumnya bahwa makanan tersebut akan tersedia untuk penonton Yahudi. Banyak orang Yahudi mematuhi aturan kepercayaan mereka yang mengamanatkan bagaimana makanan yang harus dipersiapkan dan dianggap layak untuk dikonsumsi. Untuk menyediakan makanan kosher, ada orang terlatih yang dikenal sebagai skocet. Mereka dijanjikan bisa memasak makanan kosher termasuk daging kosher, tapi saat ini hanya diperbolehkan menjual sandwich bagel dingin, tambah The Jerusalem Post. Piala Dunia 2022 di Qatar yang secara resmi diawali pada minggu, disertai dengan tuduhan korupsi, serta dugaan pelecehan terhadap pekerja migran dan diskriminasi terhadap individu LGBT. Pejabat Qatar secara gambla mengatakan setiap orang akan disambut di pesta tersebut. Qatar sudah membantah banyak klaim yang dibuat terhadap negara itu. Piala Dunia Qatar sudah dimulai, tamu disambut dengan nuansa Islam, pemicu mu'alaf di Qatar bertambah. Pembukaan Piala Dunia Qatar 2022 dimulai sejak hari Minggu tanggal 20 November lalu di Stadion Al-Bay. Dalam sesi pembukaan Piala Dunia Qatar 2022, menghadirkan berbagai pertunjukan yang bernuansakan Islam. Sebagai bukti corak Islam memang masih melekat di Qatar, yakni salah satu negara Islam, saat pembukaan Piala Dunia tahun 2022 ini diwarnai dengan nuansa Islam. Dari berbagai penjuru dunia, ikut hadir memeriahkan Piala Dunia Qatar 2022 tersebut, termasuk negara-negara barat dari kalangan non-muslim. Qatar sangat teguh akan agamanya, mereka tidak lupa akan jati dirinya sebagai seorang Islam, Masya Allah. Kami, tidak akan merubah aturan agama kami, meski hanya 22 hari, cetuh salah satu penanggung jawab acara tersebut. Sentuhan Islami, mulai terlihat dari saat pembukaan acara. Merujuk dari Al-Hur'an surah Al-Hujurat ayat 13, yang menganjurkan manusia saling mengenal. Belum usai kabar baik yang Qatar lakukan, ada juga yang semakin memukau, terdengar suara azan, yang tersambung langsung ke stadion utama. Masya Allah, sungguh penyambutan yang sangat berbeda. Jika biasanya, pesta olahraga, akan dimeriahkan dengan musik-musik keras, Qatar sudah melakukan perubahan. Kabarnya, dengan dakwah masif yang luar biasa ini, dan sudah lebih ribuan memeluk Islam. Qatar juga melayangkan berbagai aturan ketat, dalam ajang Piala Dunia tersebut, diantaranya tidak boleh berhubungan seks di luar nikah, membawa minuman beralkohol dan masih banyak lagi aturan-aturan yang sesuai syariat Islam. Hal ini dilakukan Qatar agar tetap menjaga kesucian dari agama Islam sendiri, yang sudah mendarah daging di negara Qatar. Pantas saja hari pertama di Piala Dunia Qatar ini, banyak orang-orang non-muslim yang tertarik memeluk agama Islam hingga mereka jadi muallaf. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!